Pertama, BPS Provinsi, melanjutkan pendataan yang mencakup 215 kabupaten-kota di 32 provinsi, salah satunya di Kabupaten Pringsewutepat di Kecamatan Pardasuka pada Sabtu 16 September 2023. Pelaksanaan pendataan di lapangan PLK UMKM 2023 dilaksanakan pada tanggal 15 September sampai dengan 14 Oktober 2023. Hal itu diungkapkan oleh Wiwik Sumiyati, selaku petugas dan mitra BPS Pringsewut yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM ketika melakukan pendataan pelaku UMKM yang berada di Ponsuka Negeri. Lebih lanjut ia menjelaskan, kegiatan yang dilakukannya adalah ingin menyajikan data akurat tentang keberadaan pelaku UMKM di Pekonsuka Negeri yang nantinya dijadikan sebagai database UMKM oleh BPS. Selain itu juga untuk membantu para pelaku UMKM mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM serta untuk keperluan perencanaan dan evaluasi. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp50 juta dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp500 juta, kata Wiwik Sumiyati. Dikutip dari Pusat Informasi BPS, sensus pendataan itu dilakukan untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kabupaten kota membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di tanah air, sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi. Sementara itu Sumiyati, pelaku UMKM yang berada di Ponsuka Negeri yang menekuni kerajinan anyaman bambu sangat menyambut baik dengan adanya program pendataan ini. Setelah selesai melakukan dalam pendataan ini, kami meminta kepada pemerintah kabupaten kota untuk segera merealisasikan dan membantu pelaku UMKM seperti dirinya, agar dapat bertahan dengan kemandirian, harap Sumiyati. Dari Pardasuka, Budi Praitno menginformasikan.